Intro Pelaksanaan Supervisi Mahasiswa Penerima Bantuan Pemerintah Program Beasiswa Unggulan telah digelar di lantai 17 Mark Building Unicom Bandua. Aceranya dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unicom dilanjut dengan sambutan dari perguruan tinggi tempat penyelenggaraan kegiatan supervisi dan sambutan dari pusat layanan pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan Supervisi Mahasiswa Penerima Bantuan Pemerintah Program Beasiswa Unggulan telah digelar di lantai 17 Mark Building Unicom Bandung. Aceranya dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unicom dilanjut dengan sambutan dari perguruan tinggi tempat penyelenggaraan kegiatan supervisi dan sambutan dari pusat layanan pembiayaan pendidikan. Acara ini turut diadiri oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unicom Prof. Dr. Ubi Narimawati, DRA SEMSI, tim dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Sementara itu, peserta yang mengikuti acara merupakan mahasiswa penerima beasiswa di Kota Bandung dari berbagai universitas. Acara ini adalah acara supervisi untuk beasiswa unggulan. Yang kami undang adalah mahasiswa peserta dari tahun 2019 sampai 2021. Tujuan kami melaksanakan ini adalah untuk mengetahui perkembangan teman-teman peserta beasiswa unggulan sampai di mana hasil yang sudah dicapai. Dan kami berusaha untuk membantu jika ada kesulitan dalam artian menyelesaikan ini. Kami perlu tahu begitu. Sehingga teman-teman yang menerima beasiswa unggulan ini akan dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kontrak tepat waktu seperti itu. Yang jelas se-Bandung dan sekitarnya dan kita melaksanakan ini diberikan fasilitas oleh Universitas Komputer Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Unicom yang telah memfasilitasi acara kami di Bandung ini. Program beasiswa yang digelar oleh layanan pembiayaan pendidikan kebudayaan riset dan teknologi ini dilaksanakan setiap tahunnya. Tujuan melaksanakan acara ini untuk mengetahui perkembangan peserta mahasiswa unggulan sudah sampai mana hasil yang sudah dicapai. Sebelumnya kita dikirim email gitu oleh beasiswa unggulan. Terus kayak aku kan udah keterima di tahun 2021 dan sebelumnya belum pernah ikut sosialisasi yang secara offline. Jadi aku sangat entusias gitu untuk mengikuti acara supervisi ini. Harapan aku mungkin tadi aku menanyakan beberapa hal yang udah dijawab juga sama ibunya dengan jelas. Jadi aku udah gak bingung-bingung lagi tentang sanksi terus hak dan kewajiban kayak diingatkan kembali. Sebelumnya kan kita cuma sosialisasi melalui Zoom. Dan sekarang ketemu langsung jadi lebih atmosfernya tuh lebih menyenangkan gitu. Jika ada kesulitan akan dibantu oleh penyelenggara program. Sehingga peserta yang menerima beasiswa unggulan ini dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai kontrak atau tepat waktu. Para peserta yang hadir dalam acara ini diharapkan dapat terdorong untuk menyelesaikan program studi secara tepat waktu. Terima kasih telah menonton!